Gianluigi Buffon adalah salah satu penjaga gawang terhebat sepanjang masa. Ia adalah salah satu dari sedikit pemain yang tercatat telah membuat lebih dari 1.100 penampilan karir profesional. Selain bergelimang gelar bersama klub, ia juga bergelimang gelar penghargaan individu. Di antaranya penghargaan penjaga gawang terbaik Serie A sebanyak 12 kali dan penghargaan penjaga gawang terbaik FIFA tahun 2017. Di usianya yang kini telah melewati 44 tahun, sepertinya Buffon belum juga berpikir tentang pensiun. Ia masih aktif bermain sebagai penjaga gawang dan kapten klub seri B, Parma Calcio. Musim 2021-2022 adalah musim pertamanya kembali membela skuad Giauloblu. Ia tampil sebanyak 26 kali dari total 38 pertandingan. Dari seluruh laga yang dijalaninya, hanya sekali ia turun sebagai pengganti dan selebihnya bermain penuh 90 menit. Pada 28 Februari 2022, Buffon bahkan telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Parma selama 2 tahun hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Artinya, Buffon akan terus bermain hingga usia 46 tahun pada 2024 nanti. Parma bukanlah klub baru untuk pemain dengan tinggi 192 cm berjuluk Superman itu. Pasalnya tim tersebut merupakan klub masa kecil sang penjaga gawang. Berangkat dari tim junior Parma, Buffon pernah membela Parma di kompetisi seri A pada periode tahun 1994 sampai tahun 2001 sebelum melegenda bersama Juventus. Melihat tempat ini lagi membuat saya merasa seperti pulang ke rumah. Saya perlu merasa bahagia, dan Parma adalah tempat yang mencintai saya seperti saya mencintai mereka, ungkap Buffon. Gianluigi Buffon juga punya alasan pribadi lainnya kenapa memilih untuk kembali ke Parma setelah 20 tahun. Buffon ingin anak-anaknya mengenal klub pertama ayahnya. Kalau saya mengambil pilihan ini, itu juga agar seluruh generasi bisa bilang mereka menonton Buffon main untuk tim tercintanya, dan itu sangat berarti buat saya, ucap Buffon. Kilas balik debut Buffon di seri A adalah pada tanggal 19 November tahun 1995. Di usia 17 tahun 295 hari saat Parma menjamu AC Milan di Ennio Tardini di pekan ke-10. Debut profesional yang sebenarnya tidak dirancang oleh Nevio Scala, pelatih Parma saat itu. Tapi fakta yang terjadi, luka buci penjaga gawang utama saat itu cedera. Sebenarnya masih ada penjaga gawang kawakan Alessandro Nista yang bisa dimainkan Scala. Namun performa impresif Buffon saat latihan membuat Scala mengambil langkah yang dinilai sangat berisiko itu. Buffon mendapat tempat utama di Laga melawan Milan. Pada hari minggu kami bermain melawan Milan, dan saya sampai tidak tidur karenanya. Pada akhirnya meskipun saya pikir keputusan itu datang dari dalam diri saya. Ia bermain. Gigi bermain, kenang Scala pada Gazeta dello Sport. Buffon belum pernah bermain di tim utama dan kami akan berlaga melawan tim penuh bintang. Di sana ada Roberto Baggio, George Weah, hingga Paolo Maldini, ucap Scala kepada Gol Internasional. Saya memberitahu Buffon pada Sabtu malam di kem latihan. Singkatnya saya mendatangi Gigi dan berkata, bagaimana jika dirimu bermain besok. Ia menjawab, bos, apa masalahnya? Itu gila? Ia sudah menjelma jadi seorang pria dewasa, ungkap Scala. Stadion Ennio Tardini kala itu disesaki 28 ribu pasang mata. Sebagian besar pendukung Parma, mereka bersemangat menyambut kedatangan Milan yang saat itu tengah berjaya di Italia bahkan di Eropa. Pasukan Fabio Capello itu meraih Scudetto tiga kali dalam empat musim ke belakang. Skuad Milan saat itu juga dihuni nama-nama mentereng seperti yang disebutkan Nevio Scala, termasuk Savoni Mirboban, Marcel Disayi dan Franco Baresi. Pertandingan itu sendiri berakhir imbang tanpa gol. Buffon tampil istimewa dan membuat banyak penyelamatan yang fantastis. Yang paling krusial tentunya, tandukan Roberto Baggio yang lepas dari kawalan Nestor Sensini berhasil dihadang di babak pertama. Di babak kedua gantian tendangan mendatar Marco Simone persis di mulut gawang dan tanpa pengawalan, hasil bola muntah dari tendangan penjuru boban kembali di blok Buffon dengan sempurna. Usai laga, Scala pun tasungkan untuk memberikan pujian kepada anak muda tersebut dan mengatakan Buffon adalah fenomena. Debut saya di seri A adalah pertandingan terbesar. Untuk melakoni debut di seri A pada usia 17 tahun melawan Milan dan bisa clean sheet adalah hal yang luar biasa. Saya tidak pernah memimpikannya debut seperti itu, ucap Buffon. Setelah laga debut tersebut, berturut-turut Buffon tampil sebanyak lima kali hingga pekan ke-15. Selepas itu Luka Bucci kembali tampil mengawal gawang Parma dan Buffon kembali duduk di bangku cadangan. Total di musim debut tersebut, Buffon tampil sebanyak sembilan kali termasuk tambahan laga di akhir kompetisi dengan catatan dua kali clean sheet. Namun di musim 1996-97, hanya tujuh pekan Buffon setia duduk di bangku cadangan menyaksikan Luka Bucci berjibaku di bawah mistar gawang Parma. Setelah itu, mulai di pekan berikutnya ia berhasil mengkudeta posisi Luka Bucci. Bahkan lebih sensasional lagi, manajemen Parma bahkan berani meminjamkan Bucci ke Perugia sejak pekan ke-15 hingga akhir musim. Sejak itulah Buffon menjadi pilihan pertama untuk menjaga gawang Parma. Di musim inilah Buffon hampir membawa Parma menjuarai kompetisi Serie A. Prestasi tertinggi buat Parma di ajang Serie A sejak kemunculan debut mereka pada musim 1990-91. Parma hanya berselisih dua poin saja dari pemegang titel juara Juventus. Buffon pun mencatatkan rekor kebobolan hanya 26 gol di sepanjang kompetisi. Catatan terbaik kedua di bawah Juventus yang hanya kebobolan 24 gol. Musim 1997-98, Luka Bucci kembali ke Parma selepas masa peminjaman di Perugia. Namun sangat mengejutkan, ia sudah tidak masuk dalam skuad bahkan dalam daftar pemain cadangan sekalipun. Melihat fakta buruk tersebut, Bucci akhirnya menyerah dan segera hengkang ke tim seri B Torino di pertengahan musim. Berbanding terbalik dengan nasib Bucci, di musim tersebut, Buffon semakin perkasa bahkan terus berlanjut hingga musim 2000-2001 atau musim terakhir Buffon membela Parma. Keeper cadangan Alessandro Nista, Matteo Guardalben dan Davide Micillo nyaris selalu duduk di bangku cadangan. Buffon yang usianya justru paling muda tak pernah tergantikan di bawah Mistar Parma. Pada musim 1998-99, Buffon berhasil membawa Parma meraih double winner saat Parma menjuarai Coppa Italia dengan mengalahkan Fiorentina dan membantai Marseille 3-0 untuk merebut piala UEFA. Puncaknya pada tanggal 21 Agustus tahun 1999, Buffon kembali membawa Parma menjadi kampiun dengan menjuarai Supercoppa Italia setelah membungkam AC 921 di San Siro. Kehebatan Gianluigi Buffon yang pertama kali dianugerahi gelar penjaga gawang terbaik seri A tahun 1999 itu menggoda klub-klub besar Eropa untuk menggaetnya. Seperti cinta yang tak bertepuk sebelah tangan, Buffon yang mengimpikan gelar Scudetto seri A memilih untuk bermain di Juventus ketika akan memasuki musim 2001-2002. Kepindahannya itu memecahkan rekor penjaga gawang termahal pada masanya dengan nilai transfer 100 juta lira atau kurang lebih 52 juta euro. Klub yang pada akhirnya ia bawa meraih Scudetto seri A dan Coppa Italia berkali-kali, sekaligus menjadi tempat akhir menutup karir Buffon di seri A. Terima kasih telah menonton!